Selamat malam, saya akan melatihkan membaca kitab Dua Raja-Raja. Saat ini saya akan membaca Dua Raja-Raja 4 mulai ayat 38. Dua Raja-Raja 4 ayat 38. Maut dalam wali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi butuh di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya. Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulung-suluran liat dan memetik daripadanya lagu liat. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, taruhlah ia mengiris-irisnya ke dalam wali masakan nabi. Sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata. Maut ada dalam wali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam wali serta berkata. Jadoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam wali itu. Memberi makan seratus orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti bulu hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gantung baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat memudahkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah perman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu didangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya. Sesuai dengan perman Tuhan. Saya akan melanjutkan membaca dari dua raja-raja lima. Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuanya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawat seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istana Naaman. Berkatalah pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya-nya. Sekiranya Tuhan-ku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuanya katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talen tapera dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawiku, supaya aku menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menurut seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka kukuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan busar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, dan berdiri memanggil nama Tuhan alahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kejuali di Israel, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun nak aman menesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah nak aman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini, tanah sebanyak muatan, sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban semelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhan memasuk ke kuil rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. Setelah nak aman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, Bujang Elisa, Abdi Allah. Sesungguhnya Tuhan ku terlalu menyegani nak aman, orang aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawahnya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar nak aman dari belakang. Ketika nak aman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta, untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat, jawabnya. Selamat. Tuhan ku Elisa menyuruh aku mengatakan, Baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalinta perak dan dua potong pakaian. Nah aman berkata, Silahkan ambillah dua talinta. Nah aman mendesak dia, dan menunggu dua talinta perak dalam dua menunggu, dan dua potong pakaian. Lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka. Disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan Tuhannya, berkatalah Elisa kepadanya. Dari mana Gehasi? Jawabnya, Nambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, Kebun Zaitun, Kebun Anggur, Pembing Dumba, Lembu Sapi, Budak Laki-Laki, dan Budak Perempuan. Tetapi penyakit kustana amat akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kustah putih seperti salju. Saya lanjutkan dengan membaca dua raja-raja enam. Kapak Timbul Mengapung Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, Pergilah, lalu berkatalah seorang, Silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, Baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai, Di sungai Yordan, Mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, Ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, Jatuhlah batak kapaknya ke dalam air, Lalu berteriak-teriaklah ia, Wahai Tuhan ku, Itu barang pinjaman, Tetapi berkatalah abdi Allah, Kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa, Memotong sepotong kayu, Lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbulah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, Ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya, Dan mengambilnya. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Arab, Sedang berperan melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, Lalu katanya, Ketempat ini dan itu, Haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang, Kepada raja Israel mengatakan, Awas, Jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sedang turun menghadang ke sana. Sebab itu raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat, Yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, Supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah, Hati raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya, Katanya kepada mereka. Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, Siapa dari kita memihak kepada raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, Tidak Tuhan ku raja, Melainkan Elisa, Nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel, Tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhan ku, Di kamar tidurmu. Berkatalah raja, Pergilah melihat di mana dia, Supaya aku menyuruh orang menangkap dia, Lalu diberitahukanlah kepadanya, Dia ada di dotan. Maka dikirimnya lah ke sana, Kuda, Serta kereta dan tentara yang besar, Sampailah mereka pada waktu malam, Lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah, Bangun pagi-pagi dan pergi keluar, Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta, Ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Celaka Tuhan ku, Apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, Jangan takut, Sebab lebih banyak yang menyertai kita, Daripada yang menyertai mereka. Lalu berdo'alah Elisa, Ya Tuhan, Bukalah kiranya matanya, Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, Sehingga ia melihat. Tampaklah kumum itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang aram itu turun mendatangi dia, Berdo'alah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka, Sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, Dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, Berkatalah Elisa, Ya Tuhan, Bukalah mata orang-orang ini, Supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, Sehingga mereka melihat, Dan heran, Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, Terkala melihat mereka. Kukuluhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, Jangan, Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu, Dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, Supaya mereka makan dan minum, Lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jangguan yang besar, Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram, Memasuki negeri Israel. Demikianlah saya telah membaca, Dua Raja-Raja 6, Sampai dengan ayat yang ke-23. Dan saya akan melanjutkan membaca, Dua Raja-Raja 6, Mulai ayat 24, Tentang pindakan Elisa, Pada waktu Samaria di Kepung, Pada kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.